Pemilihan bahan baku buat ikan itu penting sekali untuk menghasilkan finish good atau olahan produk ikan yang sangat bagus. Yang pertamanya yaitu lihat dari mata ikan merah dan jernih. Dan yang kedua, insang berwarna merah. Yang ketiga, kulit mengkilat, tidak pusam di sini. Yang keempat, sisik masih menempel kuat pada ikan. Dan yang kelima, daging ikan berwarna cerah. Kadang di sini ada daging ikan yang sudah pucat. Nah di situ berarti ikan dan bahan baku itu untuk pengolahan, untuk value editnya itu kurang baik. Terus perut ikan kenyal. Kenyal di sini bukan direndam dengan borak. Atau nama pasar kita itu, nama pasar yang sering kita dengar itu pijer di sini. Terus bau ikan yang khas dan segar.